Intro Hai semua, perkenalkan nama saya Jeremy dari kelas 202 Disini saya izin menyampaikan pendapat saya mengenai kontribusi yang bisa kita lakukan untuk membuat globalisasi sebagai sarana opportunity menjadikan Indonesia lebih terkenal di mata dunia Tentunya kita semua sudah tahu ya, sudah sering mendengar kata globalisasi Semua negara di dunia ini, tak terkecuali negara kita, negara Indonesia sudah mengalami dan dipengaruhi dari globalisasi Apa pengertian globalisasi? Jadi disini saya sudah mencari searching, googling Globalisasi adalah proses pembauran negara-negara di dunia dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, budaya, agama, dan banyak lainnya Jadi sadar atau tidak sadar, negara kita ini, negara Indonesia, sudah mengalami dampak atau efek dari terjadinya globalisasi ini Mulai dari hal yang paling dekat dengan kita, seperti penggunaan smartphone dan browsing di internet untuk mencari informasi merupakan salah satu dampak dari globalisasi di bidang teknologi Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berkolerasi positif terhadap kemajuan globalisasi Batas-batas antar negara seakan lenyap hanya dengan ketikan jari saja Tentunya ini berdampak besar bagi negara-negara yang ada di dalamnya Contohnya saja, BTS, EXO, BLACKPINK, SEVENTEEN dan band-band yang lainnya sangat didolakan banyak remaja di dunia tak terkecuali di Indonesia membawa nama Korea Selatan di hadapan dunia Bayangkan saja, BTS sendiri sudah menyumbangkan 0,3% pendapatan untuk negaranya di tahun 2018 menurut sumber warga kota live.com Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan untuk Indonesia ini sebagai generasi muda di era globalisasi ini? Di 75 tahun keperlisikan Indonesia ini, Indonesia sudah cukup dikenal Baik dari segi keindahan alam, sumber daya alam, sumber daya manusia, Indonesia sudah memilikinya Tapi, Indonesia tak cukup hanya dikenal begitu saja China dengan kehebatan perdagangannya dan sumber daya manusianya yang luar biasa Amerika Serikat yang terkenal dengan teknologi dan ilmu pengatuhannya dan Paris dengan keromantisannya mereka ini dikenal dan mereka ini kaya dan makmur atas apa yang mereka jual di hadapan dunia yang tentunya semakin gencar dalam globalisasi di era yang akan memasuki 5.0 memang bukanlah hal yang mudah untuk memanggul negeri ini Namun, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengambil peran penting Lewat kemajuan teknologi, kita diharapkan bisa belajar dari keberhasilan negara-negara maju Sebagai contohnya, lagu lati yang membawa kebudayaan Indonesia yang dinyanyikan dalam bahasa Inggris sudah terkenal kekancah internasional Lagu hasil kolaborasi dari Sarah Fajira dan Weird Genius ini telah banyak di cover oleh penyanyi luar negeri Dan tidak hanya itu juga, ada juga dari film Sekalang Niskala, film Marlina si pembunuh dalam penabak, dan lain-lainnya mendapat penghargaan internasional Nah, dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia berpotensi untuk dikenal oleh dunia Namun, sangat disayangkan jika kita sebagai generasi penerusnya tidak ikut campur dan tidak mendukung hariannya bangsa Indonesia butuh kamu untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produknya Hal kecil dimulai dari kita sendiri Dimulai dengan cara belajar menciptai produk Indonesia Dunia butuh kekuatan rasa dalam setiap karyanya Bukan sekedar formalitas, tapi perlu kesembuhan untuk mencapai kemandirian bangsa Kita memiliki kewajiban sesuai dengan pasal 27 ayat 3 undang-undang 1945 Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara Belajari budayamu dan pahami hikmahnya Karena itu adalah suatu peradaban Gali potensi diri dan potensi masing-masing daerah Seperti bahasa, tarian, kerajinan tangan, keindahan alam, potensi pertanian, kehutanan, wisata alam, dan lain sebagainya Potensi-potensi yang ada harus diasah dengan evaluasi, dengan standar internasional, dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan budaya Pancasila Dan begitu juga dengan pengaktualisasian dan pemasaran Pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial seperti Twitter, Youtube, Instagram, dan lainnya Dan jika satu dari seratus anak bangsa Indonesia melakukan ini Tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat dikenal oleh seluruh dunia Indonesia akan sangat dikenal oleh potensi aktualnya yang dapat dinikmati Dan saat ini kita berlatih untuk persiapan diri memasuki bonus demografi Demografi di tahun 2030-2040 Era yang disebut-sebut sebagai era emas bagi Indonesia Akan nyata dengan anak-anak yang berpikiran emas, rasa bela negara yang kuat, dan tekat yang sungguh Oleh sebab itu, mari memulainya dari sekarang Dari sini, dari hatimu Berikan cintamu kepada Indonesia Biarkan Indonesia dikenal karena karya dan kemandiriannya Baiklah, demikianlah hasil pengaparan saya Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kesalahan Dan terima kasih